Halo Sobat Indonesia, kembali lagi di PT Kreator Channel Sebelum kita masuk ke video berita selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe PT Kreator Channel Agar kalian tidak ketinggalan video berita lainnya Warnai masa kecil, ternyata Gobak Sotor merupakan permainan blasteran Jogja Inggris Yang suka banget main Gobak Sotor, tahukah kamu fakta ini? Kalau kamu sekarang sering berada di usia 20 tahun ke atas Maka permainan lari-larian Gobak Sotor atau Galasin Galasin bukanlah hal asing Populer pada tahun 1990-an Generasi Terut bisa menghabiskan waktu seharian untuk memainkan permainan ini Tapi tahukah kamu kalau Gobak Sotor ternyata bukan asli Berasal dari Indonesia loh Meskipun Yogyakarta disebut sebagai pelopor jenis game ini Sebetulnya ia berasal dari Inggris Dalam beberapa literatur Belanda Kata Gobak Sotor sendiri diambil dari Go Back Through the Door Yang artinya menembus pintu Ya kita lidah orang Indonesia susah mengucapkan bahasa asing Maka jadilah sebutan Gobak Sotor Dalam sejarahnya Gobak Sotor ternyata di dalam buku Kamus Jawa Basu Sastra yang ditulis oleh WGS Porowo Darminto Publikasi J.B. Walker Ulgevus Maso Hapis N.V. Groginet Batavia pada tahun 1939 Permainan ini harus melibatkan dua tim Terdiri dari 4 sampai 10 anak Yang masing-masing berperan sebagai penjaga dan penyerang Nah untuk memainkannya setiap penjaga akan menempatkan orangnya di setiap garis Yang umpamanya bagai pintu Mereka akan menghadang tim penyerang yang ingin meloloskan diri melalui garis tersebut Jika penyerang tertangkap atau tertulis tim penjaga Maka permainan terakhir berakhir dan mereka akan bertukar posisi Hampir seluruh anak Indonesia memainkannya dengan aturan yang sama Seru bukan? Meskipun hanya memainkan sebatas lari-larian Gobak Sotor syarat akan makna sahabat Untuk mengecoh para penjaga Tentunya dibutuhkan stamina dan kekuatan fisik Ketangkasan dan kecepatan Serta kerjasama tim yang baik Yang menjaga pun dituntut untuk peka terhadap tindak tanduk para penyerang Yang akan menembus garis jaga Tapi sayangnya permainan ini nyaris tak pernah dimainkan lagi Apalagi kalau bukan anak yang lebih betah dengan jejet Dan dihuduk manis di rumah Kalau dulu masa kecil sering memanfaatkan lapangan bulu tangkis sebagai garis Sekarang kapan terakhir kamu melihat permainan game ini? Anong ketat korang Dan tidak hanya memenai perkhianat Jangan lupa期ang peruk � ersi Anong ketat tanpi Malam anxiety Jangan lupah dengan perkhianat Jangan lupaat